Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya Langkah pertama, siapkan panci Kemudian masukkan 1 bungkus nutri gel rasa kelapa muda Lalu tambahkan 7 sendok makan gula pasir Nah kalau gulanya sudah masuk, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata Supaya ketika ditambahkan santan tidak menggumpal Nah ini aku tambahkan santan sebanyak 700 ml Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut Kalau sudah tercampur rata dan semua bahannya larut, pindahkan ke atas kompor Dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal ya teman-teman Dan ini kita masak hingga mendidih Nah setelah mendidih seperti ini, tinggal kita matikan api kompornya Lalu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai uap panasnya agak hilang Setelah itu baru bisa kita angkat dan pindahkan ke dalam cetakan atau loyang Disini aku sudah siapkan loyang Kemudian kita tuang agar-agar nutrijel kelapa mudanya ya Selanjutnya ini tinggal kita diamkan hingga set Nah sambil menunggu set, kita membuat sagu mutiaranya Disini aku sudah siapkan 1 liter air mendidih Kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara Nah supaya warnanya lebih cantik, aku tambahkan pewarna makanan warna merah secukupnya Kemudian ini kita aduk dulu supaya tercampur rata Nah ini kita masak selama 5 menit Jangan lupa ditutup ya supaya lebih cepat matang Nah setelah dimasak selama 5 menit Kita lihat dulu ini sudah mengembang ya sagu mutiaranya Tapi belum matang Warnanya masih banyak banget yang putih ya teman-teman Belum transparan Ini aku aduk dulu supaya tercampur rata Nggak lengket di bawahnya Dan ini kita matikan api kompornya Lalu kita diamkan selama 30 menit Jangan lupa ditutup ya Nah setelah didiamkan selama 30 menit Kita lihat dulu hasilnya Ini hasilnya sudah banyak yang transparan ya Yang putih-putihnya tinggal sedikit ya teman-teman Nah ini aku aduk dulu Sampai tercampur rata Supaya tidak lengket di permukaannya Dan ini akan aku masak kembali selama 7 menit Jangan lupa ditutup ya Supaya lebih cepat matang Nah setelah dimasak selama 7 menit Ini sudah hampir matang semua ya Kalaupun ada putih-putihnya Nanti dia akan matang sendirinya ya teman-teman Kalau sudah kita angkat Jadi ini tinggal kita angkat Lalu tiriskan Nah kembali ke nutrijel kelapa muda Ini sudah set ya teman-teman Kalau sudah set ini tinggal kita keruk Menggunakan alat seperti ini Ini untuk mengeruk kelapa muda ya Nah kita keruk seperti ini Sampai selesai Kalau sudah selesai Ini kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya disini aku akan membuat kuahnya Siapkan panci lalu masukkan 1 bungkus denkau instan Tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir Kalau suka manis boleh ditambah ya Dan terakhir tambahkan juga 500 ml susu cair Kemudian ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur rata Dan semua bahannya larut Sambil mengaduk buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Kalau sudah terima kasih Nah kalau sudah tercampur rata Pindahkan ke atas kompor Dimasak menggunakan api kecil Sambil terus diaduk-aduk Supaya bawahnya enggak gosong Dan susunya enggak pecah ya teman-teman Dan ini kita masak hingga mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini Ini tinggal kita matikan api kompornya Kemudian tinggal kita angkat dan dinginkan Nah sambil menunggu dingin Kita masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan ke dalam loyang Nah ini aku masukkan semua Kalau sudah dimasukkan semua Selanjutnya tambahkan juga Nutrijel, kelapa muda yang sudah kita buat tadi Ini kita masukkan semuanya juga Nah kalau sudah tinggal kita tuangkan Kuah yang sudah kita buat tadi Ini kita masukkan semuanya ya teman-teman Nah kalau sudah dimasukkan semua Ini tinggal kita aduk Sampai tercampur rata Dan kalau sudah tercampur rata Ini siap untuk disajikan ya teman-teman Ini enak banget disajikan Dengan ditambah es batu secukupnya ya teman-teman Nah hasilnya jadi seperti ini Kita cobain dulu ya rasanya kayak gimana Ini rasanya enak banget Gurih, creamy ya dari susunya, dari kuahnya Dan ini sagu mutiaranya kenyal banget Nutrijelnya juga kenyal ya, gak keras Ini mirip kelapa muda asli Pokoknya ini mantul Teman-teman harus coba buat di rumah ya Buatnya mudah Dan bahan-bahannya juga simple Selain buat cemilan di rumah Ini juga bisa jadi ide jualan ya Kalau untuk jualan Ini tinggal ditaruh di cup plastik ya teman-teman Tinggal ditambahkan es batu secukupnya Dan kita masukkan ke dalam cup Lalu siap untuk dijual Ini bisa dijual mulai harga 5 ribuan ya teman-teman Langkah pertama siapkan beberapa halai daun pandan Ini daun pandannya sudah bersih ya teman-teman Kemudian kita buang ujungnya Lalu kita bagi daun pandannya menjadi 5 bagian Dengan ukuran yang sama Disini aku ukur menggunakan penggaris Sebanyak 5 cm ya teman-teman Nah sebagai tanda aku gunting dulu sedikit Jadi total panjang daun pandannya adalah 25 cm ya teman-teman Nah kalau sudah kita lanjut gunting Sampai tulang daun pandannya ya Jadi setengah dari daun pandannya Nah seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah tinggal kita putar seperti ini Sambil ditekan tengahnya Supaya tidak copot ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Tinggal kita gunting ujungnya Nah bagian ujungnya ini Kita rekatkan menggunakan staples Nah hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman Supaya bentuknya cantik Persegi 4 gitu ya Jadi kita tekan ujung-ujungnya Menggunakan tusuk sate seperti ini Jadi satu halai daun pandan Menghasilkan satu wadah ya teman-teman Nah ini hasilnya cantik banget Kita lakukan langkahnya Hingga semua daun pandannya Selesai dibentuk ya teman-teman Kita bentuk daun pandannya Sesuai dengan jumlah yang diinginkan Nah kalau sudah kita sisihkan dulu Langkah berikutnya Siapkan air mendidih Sebanyak 750 ml Lalu masukkan 75 gram sagu mutiara Kemudian kita aduk Sampai tercampur rata Supaya warnanya cantik Tambahkan pewarna makanan Dan warna merah secukupnya Lalu kita aduk lagi Sampai pewarnanya tercampur rata Nah sagu mutiaranya ini Kita masak selama 5 menit Jangan lupa ditutup ya Supaya lebih cepat matang Setelah dimasak selama 5 menit Kita buka tutup pancinya Lalu matikan api kompor Kita aduk dulu sebentar Supaya sagu mutiaranya Tidak lengket di bagian bawahnya Dan ini kita tutup kembali Dan ini kita tutup kembali Lalu diamkan selama 30 menit Setelah didiamkan selama 30 menit Hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini sudah hampir matang Supaya lebih matang lagi Kita masak dulu selama 7 menit ya Jangan lupa kita tutup kembali Supaya lebih cepat matang Setelah dimasak selama 7 menit Ini sudah matang Selanjutnya tinggal kita angkat Bilas Lalu tiriskan ya teman-teman Setelah itu sisihkan dulu sebentar Langkah berikutnya Siapkan wajan Kemudian masukkan 70 gram tepung beras Atau setara dengan 7 sendok makan Lalu tambahkan 60 gram gula pasir Atau setara dengan 4 sendok makan 1 per 4 sendok teh garam Dan 500 ml santan Disini aku pakai santan instan 65 ml Yang ditambah air ya Hingga polumenya mencapai 500 ml Supaya alomanya lebih wangi Disini aku tambahkan 1 lembar daun pandan Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Dan semua bahannya larut Sambil mengaduk Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Kalau sudah terima kasih Kalau sudah tercampur rata Dan semua bahannya larut Dipindahkan ke atas kompor Dimasak menggunakan api kecil Sambil terus diaduk-aduk Supaya tidak gosong Dan tidak menggumpal ya Sebelum mendidih Kita masukkan dulu Sagu mutiara Yang sudah kita rebus tadi Ini sudah aku bilas Dan aku tiriskan ya teman-teman Nah setelah semua sagu mutiaranya masuk Kita aduk dulu Sampai tercampur rata Dan ini kita masak Hingga mengental Mendidih Atau meletup-letup ya teman-teman Sambil terus kita aduk-aduk Supaya bawahnya tidak gosong Nah ini sudah mengental Dan meletup-letup Tandanya sudah matang Tinggal kita angkat Lalu pindahkan ke dalam wadah Daun pandan yang sudah kita buat tadi Kita masukkan saja Menggunakan sendok Supaya lebih mudah ya teman-teman Ini kita masukkan hingga penuh Supaya lebih rapi Kita ratakan Nah ini kita lakukan Hingga selesai ya teman-teman Hingga semua Sagu mutiaranya habis Nah ini Sagu mutiaranya sudah selesai Aku masukkan ke dalam wadah semua Selanjutnya Supaya lebih cantik Disini aku tambahkan Sagu mutiara di atasnya Nah seperti ini Kira-kira seujung sendok saja Nah kalau sudah Ini tinggal kita sajikan Dan ini siap untuk dinikmati Hasilnya cantik banget ya teman-teman Kita cobain dulu Rasanya kayak gimana Ini teksturnya lembut banget Rasanya juga enak ya Manis, gurih Ada kenyal-kenyalnya Dan wangi dari pandannya Enak banget Pokoknya ini mantul Teman-teman harus coba buat di rumah Buatnya mudah Dan bahan-bahannya juga sangat simple Ini selain buat semilan di rumah Bisa juga buat ide jualan ya teman-teman Jadi kalau teman-teman punya daun pandan Jangan dibuang ya Bisa dibikin cemilan seperti ini Menggunakan wadah daun pandan Lebih praktis ya teman-teman Pertama Siapkan 1 liter air mendidih Kemudian masukkan 120 gram Sagu mutiara Supaya warnanya lebih cantik Tambahkan pewarna makanan Warna merah tua Secukupnya Aduk sampai tercampur rata Kita masak sagu mutiaranya Selama 5 menit Nah setelah dimasak Selama 5 menit Kita matikan dulu api kompornya Lalu kita diamkan Sagu mutiaranya Selama 30 menit Sambil ditutup rapat Nah setelah didiamkan Selama 30 menit Kemudian masak kembali Selama 7 menit Setelah dimasak Selama 7 menit Sagu mutiaranya Sudah matang Tinggal diangkat Bilas Dan tiriskan Langkah berikutnya Siapkan teplon Di atas kompor Lalu masukkan 100 gram gula pasir Atau 7 sendok makan Masukkan juga 2 sendok makan Coklat bubuk Dan 1,4 sendok teh garam Aduk dulu Ketiga bahan ini Sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata Barulah tambahkan 60 ml air putih Lalu aduk kembali Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Barulah kita nyalakan Api kompornya Menggunakan api sedang Cenderung kecil Dan ini Kita masak Hingga mendidih Sambil terus diaduk-aduk Supaya tidak gosong Di bagian bawahnya Nah setelah mendidih Seperti ini Kemudian masukkan 150 gram Kelapa parut Lalu aduk Sampai kelapa parutnya Tercampur rata Kita masak Sampai airnya Menyusut Dan meresap Kedalam kelapa parutnya Setelah itu Angkat dan sisihkan Langkah berikutnya Siapkan mangkuk Kemudian masukkan 150 gram Tepung terigu Atau setara Dengan 15 sendok makan Tambahkan juga 100 gram Tepung tapioca Atau tepung kanji Setara dengan 10 sendok makan Tambahkan 100 gram Gula pasir Atau 7 sendok makan Dan setengah sendok teh garam Aduk keempat bahan ini Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Barulah Tambahkan 450 ml 1 liter santan Dimasukkannya Secara bertahap Sambil diaduk-aduk Supaya tepungnya Tidak menggumpal Dan ini kita Masukkan Sampai Semua santannya Habis Dan ini hasil Dan ini hasil akhir Dari adonannya Setelah santannya Dimasukkan semua Supaya warnanya Lebih cantik Disini aku tambahkan Pewarna makanan Warna merah muda Secukupnya Lalu aduk Sampai Pewarnanya Tercampur rata Setelah Pewarnanya Tercampur rata Kemudian Masukkan Sagu mutiara Yang sudah kita Masak tadi Ini sebelumnya Sudah dibilas Dan ditiriskan Kita masukkan Semua Sagu mutiaranya Lalu aduk Sampai Sagu mutiaranya Ini Tercampur rata Setelah Sagu mutiaranya Tercampur rata Kemudian Ambil 250 ml Adonannya Jadi Yang 250 ml Ini Akan kita Kukus Terlebih dahulu Tapi Sebelum Dimasukkan Kedalam loyang Kita olesi dulu Loyangnya Menggunakan Minyak goreng Tipis-tipis Aja Setelah Loyangnya Diolesi minyak Masukkan Kedalam Kukusan Yang sudah Panas Lalu Tuang 250 ml Adonannya Dan ini Akan dikukus Selama 10 menit Menggunakan Api sedang Tutup pancinya Jangan lupa Dilapisi kain Nah Setelah Dimasak Selama 10 menit Hasilnya Seperti ini Tinggal Diangkat Dan Diamkan Sampai Benar-benar Dingin Sambil Menunggu Dingin Kita lanjut Mengukus Untuk Adonan Sisanya Ambil Kembali 250 ml Adonannya Kemudian Kita kukus Sama Seperti Tadi Selama 10 menit Jadi Kalau teman-teman Punya Loyangnya Lebih dari Satu Ini bisa Langsung Dikukus Tanpa Harus Menunggu Loyangnya Dulu Nah Untuk Adonan Yang sudah Dikukus Dan Sudah Dingin Kita Sisir Pinggirannya Supaya Lebih Mudah Dikeluarkan Kemudian Kita Keluarkan Adonannya Dari Loyang Setelah Dikeluarkan Kemudian Tambahkan Unti Kelapa Yang sudah Kita Buat Tadi Setelah Ditambahkan Unti Kelapa Ini Tinggal Kita Gulung Setelah Digulung Kemudian Bagi Menjadi Empat Bagian Untuk Pisaunya Sebaiknya Dilapisi Dengan Plastik Supaya Tidak Lengket Nah Setelah Dipotong Potong Ini Tinggal Kita Kemas Menggunakan Plastik OPP Kue Dengan Loyang Ukuran 18x18 cm Nah Ini Rasanya Enak Banget Manis Gurih Pokoknya Ini Mantul Teman Teman Harus Coba Buat Di Rumah Buat Mudah Dan Bahan Bahannya Sangat Simple Ini Cocok Banget Dijadikan Ide Jualan Bisa Dijadikan Isian Snackbox Lata Pertama Didihkan 500ml Air Setelah Mendidih Masukkan 25g Sagu Mutiara Nah Supaya Warnanya Lebih Cantik Tambahkan Pewarna Makanan Warna Merah Tua Secukupnya Lalu Aduk Hingga Tercampur Rata Dan Ini Kita Rebus Sagu Mutiar Selama 5 Menit Sambil Ditutup Supaya Lebih Cepat Matang Nah Setelah Direbus Selama 5 Menit Kita Matikan Dulu Api Mati Ini Kita Diamkan Selama 30 Menit Sambil Ditutup Ya Nah Setelah Didiamkan Selama 30 Menit Nyalakan Kembali Api Kompornya Setelah Mendidih Lagi Kemudian Kita Masak Selama 7 Menit Nah Setelah Dimasak Selama 7 Menit Ini Sudah Matang Tinggal Diangkat Bilas Dan Tiriskan Langkah Berikutnya Siapkan Mangkuk Kemudian Masukkan 500 Gram Singkong Yang Sudah Diparut Dan Diperas Airnya Lalu Tambahkan 110 Gram Gula Pasir 1.4 Sd. Garam 1.4 Sd. Vanili Bubuk Dan 25 Gram Tepung Tapioca Atau Tepung Kanji Atau Setara Dengan 2.5 Sd. Makan Kita Aduk Semua Bahan Ini Sambil Menambahkan 250 ML Santan Dimasukkan Santannya Secara Bertahap Ya Sambil Sambil Kita Aduk Aduk Supaya Tercampur Rata Nah Untuk Santannya Disini Aku Pakai Santan Instant Kemasan 65 ML Ditambah Air Hingga Polumnya Mencapai 250 ML Kalau Kalau Teman Mau Menggunakan Santan Murni Perasan Dari Kelapa Langsung Juga Boleh Ya Nah Setelah Tercampur Rata Kita Masukkan Sisa Santannya Lalu Kita Aduk Kembali Sampai Semuanya Tercampur Rata Nah Setelah Semuanya Tercampur Rata Selanjutnya Tambahkan Pasta Pandan Secukupnya Lalu Kita Aduk Sampai Pasta Pandannya Ini Tercampur Rata Setelah Tercampur Rata Tinggal Kita Masukkan Adonannya Kedalam Loyang Tapi Sebelumnya Kita Olesi Dulu Loyangnya Menggunakan Minyak Goreng Nah Untuk Loyangnya Aku Gunakan Loyang Ukuran 18 X 18 cm Ya Setelah Loyangnya Selesai Diolesi Dengan Minyak Tinggal Kita Tuang Semua Adonannya Lalu Kita Ratakan Ya Nah Setelah Diratakan Ini Siap Untuk Dikukus Kalau Kukusannya Sudah Panas Tinggal Kita Masukkan Adonannya Kedalam Kukusan Nah Ini Akan Aku Kukus Selama 35 Menit Menggunakan Api Sedang Tutup Pancinya Jangan Lupa Dilapisi Kain Nah Sambil Menunggu 35 Menit Kita Membuat Lapisan Yang Keduanya Siapkan Mangkuk Kemudian Masukkan 75 Gram Tepung Tapioca Dan 25 Gram Tepung Beras Tambahkan 1 Sendok Teg Garam Aduk Sampai Tercampur Rata Sambil Menambahkan 350 Milliliter Santan Nah Untuk Santannya Disini Aku Pakai Santan Instant Kemasan 65 Milliliter Yang Ditambah Air Sampai Polumenya Mencapai 350 Milliliter Kalau Misalkan Mau Pakai Santan Murni Perasan Dari Kelapa Langsung Juga Boleh Ya Nah Setelah Santannya Dimasukkan Semua Ini Tinggal Kita Aduk 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 Sampai Semua Bahannya Larut Dan Tercampur Rata Tidak Ada Tepung Yang Bergerindil Nah Ini Sudah Tercampur Rata Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Sagu Mutiara Yang Sudah Kita Rebus Tadi Kita Masukkan Semua Sagu Mutiaranya Lalu Kita Aduk Aduk Dulu Sampai Sagu Mutiaranya Tercampur Rata Dan Ini Adonannya Siap Untuk Digunakan Akan Kita Kukus Tapi Kita Tunggu Dulu Yang Singkong Selama 35 Menit Ya Nah Kalau Sudah 35 Menit Kita Buka Kukusannya Dan Masukkan Adonan Sagu Mutiara Yang Sudah Kita Buat Tadi Kita Tuang Semua Adonannya Tapi Sebelum Menuang Aduk Aduk Dulu Adonannya Supaya Tepungnya Tidak Mengendap Di Bagian Bawahnya Nah Supaya Keliatannya Juga Lebih Clear Kita Bersihkan Buih Buih Yang Ada Di Atas Adonannya Nah Kalau Sudah Ini Lanjut Akan Aku Kukus Selama 25 Menit Menggunakan Api Sedang Setelah Dikukus Selama 25 Menit Hasilnya Seperti Ini Ini Sudah Matang Selanjutnya Tinggal Kita Angkat Tiriskan Dan Dinginkan Kita Buang Air Yang Ada Di Dalam Adonannya Dan Setelah Itu Kita Tunggu Hingga Benar-benar Dingin Kalau Sudah Benar-benar Dingin Lanjut Kita Keluarkan Dari Loyangnya Tapi Sebelumnya Kita Sisir Dulu Pinggirannya Seperti Ini Supaya Lebih Mudah Ketika Dikeluarkan Nah Kalau Pinggirannya Sudah Disisir Tinggal Kita Keluarkan Dari Loyangnya Lalu Kita Balik Kembali Bagian Atasnya Yang Sagung Mutiara Nah Tinggal Kita Potong Potong Sesuai Selera Disini Aku Potong Menjadi Empat Bagian Dulu Seperti Ini Untuk Pisaunya Sebaiknya Dilapisi Dengan Plastik Supaya Tidak Lengket Nah Setelah Dipotong Menjadi Empat Kita Potong Menjadi Empat Juga Jadi Total 16 Potong Nah Setelah Dipotong Potong Ini Tinggal Kita Nikmati Ini Sudah Bisa Disajikan Nah Ini Rasanya Enak Banget Manis Gurih Jadi Bagian Hijaunya Cenderung Manis Dan Yang Bagian Atas Cenderung Gurih Teksturnya Juga Lembut Dan Legit Banget Pokoknya Ini Mantul Teman Teman Harus Coba Buat Di Rumah Ini Cocok Dijadikan Menu Untuk acara Keluarga Di Rumah Atau Bisa Juga Dijadikan Ide Jualan Jadi 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 Kalau Teman Punya Singkong Dan Sagu Mutiara Di Rumah Bisa Dicoba Buat Sembilan Seperti Ini Enak Banget Ini Namanya Talam Singkong Sagu Mutiara Oke Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh